Horas, menjuah-juah, yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas tentang PNS, Unschooling, Soho, dan Outsourcing. Beberapa hari yang lalu saya pulang kampung karena kedukaan. Kebetulan saya bertemu beberapa teman lama dan kakak kelas yang masih tinggal di kampung. Kami ngobrol sambil minum kopi, teh, dan wedang jahe sambil mengunyah camilan. Pembicaraan tentu saja segera bergerak ke arah keluarga. Anakmu berapa? Sudah berapa yang kawin? Bla 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 bla. Waktu itu saya ceritakan bahwa anak sulung saya, Bram, ikut program unschooling. Artinya dia tidak bersekolah, tapi belajar sendiri apa yang mau dipelajarinya, dan hanya ikut ujian persamaan paket A, B, dan C. Ada yang berkomentar, tidak bisa jadi pegawai negerilah dia nanti. Saya menjelaskan bahwa sekarang Bram sudah ikut bekerja sebagai teknisi perekaman dengan gaji yang lumayan, setara gaji sarjana baru. Tetap saja mereka bilang bahwa Bram tidak bisa jadi pegawai negeri. Akhirnya saya hanya tersenyum. Saya menyadari bahwa bagi kebanyakan orang Indonesia, baik orang tua maupun anak-anak mereka, menjadi pegawai negeri adalah harapan masa depan yang tertinggi. Menjadi pegawai negeri adalah impian mereka, bahkan mungkin satu-satunya cita-cita bagi mereka. Hal ini juga mempengaruhi pemahaman mereka tentang pendidikan. Bagi kebanyakan orang Indonesia, pendidikan adalah gerbang untuk masuk menjadi pegawai negeri. Dan ijasa adalah kunci pembuka pintu gerbang itu. Jadi yang terpenting adalah ijasa. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Pertama, lowongan pekerjaan sebagai pegawai negeri hanya mencakup kurang dari 5% dari jumlah pencari kerja. Artinya, kalau hanya mengandalkan lowongan pegawai negeri, 95% dari pencari kerja akan menganggur. Kedua, pekerjaan sebagai pegawai negeri tidak memberikan gaji yang layak, melainkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Hal ini menimbulkan masalah kecenderungan untuk melakukan korupsi. Saya sendiri tidak pernah berpikir menjadi pegawai negeri dan tidak pernah mendorong anak-anak saya menjadi pegawai negeri. Bagi saya, menjadi pegawai negeri hanya merupakan salah satu pilihan dari banyak pilihan. Itu pun bukan pilihan yang terbaik. Dan bagi saya, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi anak, mengembangkan kemampuan mereka untuk berkontribusi terhadap kehidupan. Sejak pertengahan tahun 1990-an, saya sudah bekerja dalam bidang pengembangan masyarakat sambil menjadi penerjemah freelance. Saya merancang dan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang membantu masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Kebanyakan waktu saya bekerja di lapangan atau di rumah. Hanya sejak beberapa tahun belakangan ini saja saya menjadi pegawai di sebuah yayasan. Itu pun saya lebih banyak bekerja di lapangan atau di rumah. Jadi hampir 30 tahun saya bekerja dari rumah, baik ketika menjadi trainer, konsultan, dan penerjemah freelance, maupun sesudah bergabung dengan yayasan. Sudah sejak lama saya menerapkan sistem SOHO atau small office, home office, jauh sebelum orang di Indonesia mengenal konsep bekerja dari rumah, work from home atau WFH. Apa bedanya SOHO dengan WFH? SOHO adalah sistem di mana seorang atau sekelompok kecil orang bekerja untuk diri mereka sendiri dan melayani banyak konsumen, berupa perusahaan atau organisasi besar lainnya maupun individu-individu yang memerlukan layanan mereka. Sedangkan WFH adalah sistem di mana orang-orang bekerja di rumah masing-masing untuk satu perusahaan atau organisasi yang memperkerjakan mereka secara tetap. Di masa depan, sistem SOHO akan semakin diminati oleh para pekerja profesional. Hal ini akan diikuti dengan semakin banyaknya outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi besar. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa outsourcing akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi. Dari pada menggaji pegawai sendiri yang kemungkinan besar akan menyebabkan banyak waktu kosong atau downtime, perusahaan akan lebih untung kalau menyerahkan pekerjaan-pekerjaan non-rutin kepada perusahaan kecil atau pekerja-pekerja freelance seperti yang saya lakukan. Pembuatan program komputer, penerjemahan surat atau email dari dan kepada konsumen mancanegara, pelatihan bagi pegawai baru, pembuatan modul belajar mandiri, pembuatan naskah dan video iklan, dan banyak lagi. Dan akan semakin banyak lagi di masa depan. Semua ini akan membuka peluang yang semakin besar bagi para pekerja freelance. Karena itu, sistem pendidikan kita perlu memahami dan menyiapkan anak didik untuk mengambil kesempatan ini. Dengan kata lain, sistem pendidikan kita harus melatih anak untuk menjadi pengusaha mandiri. Para orang tua juga perlu mengarahkan anak untuk menjadi pengusaha daripada menjadi pegawai negeri. Ada beberapa keuntungan dengan sistem SOHO. Pertama, waktu kerja lebih bebas. Kita bisa mengatur kapan mulai bekerja, kapan selesai. Yang penting, target pekerjaan setiap hari tercapai. Kedua, kita mempunyai lebih banyak waktu dengan keluarga. Sehingga membangun hubungan yang lebih kuat di dalam keluarga. Ketiga, tidak banyak waktu terbuang untuk pergi dan pulang dari kantor. Sehingga penggunaan waktu lebih efektif dan produktif. Keempat, penggunaan kendaraan bermotor jauh lebih sedikit. Sehingga menurunkan biaya hidup sekaligus mengurangi polusi. Kelima, mengurangi peluang terjadinya konflik dengan teman sekantor atau ofis politik. Serta menurunkan peluang terjadinya perselingkuhan. Tentu saja ada tantangan bagi orang-orang yang mau menerapkan sistem SOHO. Yaitu antara lain, harus mengembangkan sistem kerja yang efisien dan efektif. Harus mengelola motivasi kerja supaya tetap tinggi. Harus terus mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Harus mampu mengelola keuangan dengan baik. Nah, kemampuan untuk mengelola keuangan sangat penting karena berbeda dari pegawai tetap yang mendapat gaji secara rutin, pekerja freelance bisa mengalami pasang surut bisnis dan penghasilan. Tapi pengelolaan keuangan SOHO sebenarnya dapat dibuat sangat sederhana. Yang paling penting adalah Pertama, menyisikan 10-20% dari semua penghasilan untuk investasi sebagai persiapan masa pensiun atau untuk menjamin adanya penghasilan tetap kalau orang tidak mau pensiun sesudah umur 60 tahun. Kedua, menyisikan 10% dari semua penghasilan untuk dana cadangan atau pengembangan usaha. Ini penting mengingat seperti sudah saya katakan sebelumnya sehingga bisnis SOHO bisa mengalami pasang surut. Dan peralatan kerja bisa mengalami penyusutan atau kerusakan sehingga diperlukan dana cadangan. Nah, sisanya antara 70% sampai 80% dari seluruh penghasilan dapat dipakai untuk pengeluaran pribadi atau keluarga. Jadi, sederhana kan? Terima kasih. Terima kasih.